Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali teman-teman di channel belajar nandur channel seputar budiraya pertanian oke teman-teman hari ini saya mau ngajak kalian untuk berkunjung ke salah satu petani yang ada di daerah lampung timur tepatnya ada di daerah pekalongan teman-teman yang mau berkunjung kesini mau ngelihat silahkan ya teman-teman ada di daerah pekalongan beliau ini membudidayakan sayuran daun ya teman-teman ada berbagai macam sayuran daun yang beliau budidayakan seperti pakcoy, sawi, kangkung, bayam, selada dan juga beberapa sayuran daun yang lain beliau ini salah satu petani yang menurut saya cukup kreatif ya teman-teman karena dia menggunakan sistem irigasi sprinkle jadi tidak perlu repot-repot untuk melakukan pengairan terlebih lagi ketika musim kemarau ya teman-teman tentu ini akan sangat memudahkan pekerjaan petani dengan menggunakan sprinkle ini sebagai salah satu alat untuk melakukan penyiraman dan ini sekarang kita lihat ya teman-teman sprinklenya sedang dihidupkan, sedang dilakukan penyiraman nah yang ada di depan saya ini yang sedang disiram ini ada sawi ya teman-teman coba kita lihat sawi caisin nah ini dia sawi caisinnya sangat-sangat subur ya teman-teman karena memang air kebutuhan airnya tercukupi jadi dia sangat subur sekali kita lihat teman-teman seperti ini untuk penggunaan sprinklenya yang sebelah sini belum dihidupkan ya teman-teman karena memang cara penghidupkan itu bergantian nah teman-teman ini adalah kolam yang beliau gunakan untuk menampung air dan airnya itu yang akan dialirkan ke sprinkle-sprinkle yang ada disana jadi ini dia pompa yang digunakan untuk menyedot air kemudian dialirkan ke sprinkle-sprinkle kalau untuk sprinklenya sendiri teman-teman yang digunakan itu yang seperti ini ya teman-teman sprinkle yang digunakan di bawahnya itu menggunakan sambungan terus ada pipa paralon kemudian di atasnya diberikan sprinkle nah ini teman-teman jarak antar sprinkle itu kurang lebih 2,5 sampai 3 meter jarak antar sprinkle-nya jadi nanti ketika hidup itu kan membutuhkan lingkaran seperti itu jadi akan terbasahi secara merata daerah yang terkena sprinkle tersebut teman-teman oke teman-teman mungkin sampai disini dulu ya cerita kita akan kita lanjutkan besok jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe dan subscribe dan subscribe